Lalu lintas Masih saja terjadi dan tak sedikit yang terlibat kecelakaan hingga mengakibatkan kematian Padahal petugas berwenang sudah memasang rambu-rambu lalu lintas berupa larangan melintas bagi sepeda motor di JLNT Selain itu, pihak kepolisian juga kerap melakukan tilang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Tepatnya pada pasal 287 ayat 1 dan 2 Yang dimana para pengendara yang melanggar isyarat rambu lalu lintas dapat dipidana dengan kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu rupiah Lebih lanjut dalam pasal yang sama, pada ayat 5 juga menegaskan Apabila setiap orang yang kedapatan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar batas kecepatan paling tinggi maupun paling rendah Juga dapat diberikan hukuman maksimal 2 bulan dan denda 500 ribu rupiah Ada pun 3 ruas JLNT di wilayah DKI Jakarta Iyalah JLNT Kasablangka, JLNT Antasari di Jakarta Selatan, dan JLNT di Jakarta Barat Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya